Kepada keadaan masyarakat yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, membuat tokoh masyarakat asal Sebatik yang dikenal dengan Haji Momo, merinisiatif membagikan sembako kepada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Setidaknya ada puluhan masyarakat Sebatik Utara dan Sebatik Timur yang sedang isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Camat Sebatik Utara, Zul Kifli mengatakan, pihak pemerintah kecamatan Sebatik Utara tentunya berterima kasih terhadap tokoh masyarakat Sebatik Haji Momo yang rela memberikan bantuan sembako kepada warga Sebatik yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri. Menurutnya ini merupakan bentuk perhatian kepada sesama, karena warga yang terpapar dan melakukan isolasi mandiri, banyak yang tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Apalagi jika ada seorang kepala keluarga yang diharapkan mencari rezeki untuk keluarganya, terhambat kegiatannya karena isolasi mandiri tersebut. Kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya terjawab atas bantuan yang diberikan. Saat ini sampai dengan hari ini yang isoman itu ada 35. Memang kemarin sempat melonjak di atas itu, tapi sudah ada yang sembuh dan yang masih isoman itu masih ada 35 warga kita yang terpapar. Yang dirawat di RS Pak? Yang dirawat di rumah sakit saat ini 2 orang. Meskipun kita sempat melonjak dalam hal persentasi warga kita yang meninggal Pak, sampai 3 orang. Ini kita berharap jangan sampai lagi ada warga kita yang terpapar. Sementara itu, Camat Sebatik Timur, Wahyudin mengatakan, warganya yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri ada sebanyak 80 orang. Di antara mereka, juga ada 4 orang yang menjalani isolasi di rumah sakit. Menanggapi bantuan sembako yang diberikan, Wahyudin mewakili warganya sangat berterima kasih atas kepedulian terhadap masyarakat tersebut. Bahkan membantu pihak kecamatan selaku pemerintah agar dapat meringankan beban para pasien yang terpapar COVID-19. TNI yang siap ini sampai... Apa namanya, Pak? Yang lagi isolasi ini, kurang lebih 80. Yang di 84 itu ada 4 yang di rumah sakit menemukan. Dan tadi baru kami mendapatkan informasi, bahwa salah satu yang di rumah sakit menemukan itu namanya Paris, itu tinggal dunia. Kita ceket bantuan ini, Pak? Untuk masyarakat seperti apa untuk penggapannya kecamatan? Kami dari kecamatan sebatik mur yang memang saat ini paling tinggi, kasusnya di Pulau Semating, itu sangat berterima kasih sekali kepada keluarga besar, Pak Adi Muardi, yang di mana begitu peduli. Riko Aditya melaporkan.